Nah jadi suaranya seperti itu teman-teman ini motor pemakaian wanita ya mau servis PPT katanya servis rem ganti oli dan lain-lain pokoknya ya langsung saja kita cek ya apa yang terjadi di bagian CPT-nya karena ini udah beberapa tahun mungkin dua tahunan baru dibongkar ya CPT-nya nah untuk proses pembongkarannya di bagian baut CPT-nya menggunakan kunci 8T kemudian untuk moor poli depan menggunakan kunci 22 ya sedangkan yang belakang itu moornya menggunakan kunci 19 nah bisa kita lihat sendiri ini debu-debunya parah banget ya teman-teman super super kotor tuh di bagian silkeruk asnya pun ada rembesan rembesan oli ya teman-teman kita cek di bagian mengkokandanya ini buset ampun ini untuk debunya banyak banget ya nggak kerasa mungkin gerdeg-gerdeg nya ya teman-teman nah ini di bagian seledarnya lihat nih udah jeber-jeber seperti itu ya teman-teman dan tidak hanya di bagian seledarnya ini jadi seleder yang sudah rusak ataupun yang oblak ini bakalan merembet menyebabkan bagian rumah lolor itu semakin rusak tuh awis lihat udah kerucut seperti jarum seperti itu ya tuh untuk ding 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 dingnya pun itu sudah ledeh ya teman-teman dan banyak banget debu-debu yang menempel tuh lihat ini udah tajam pantesan ya klotok-klotok jadinya ini nggak bakalan enak ya ketika dikendarai teman-teman karena sudah gombrang ya gombrang tuh lihat jadi ini wajib kita ganti teman-teman rumah lolor nya supaya bagus lagi akselerasinya nih kemudian kita bersihkan kuas-kuas dulu cuci pakai bensin setelah kita cuci pakai bensin kita ganti sile kruk asnya ya kita buka menggunakan tang snap ring tutup kemudian untuk melepasnya pakai obeng min kecil diketok dikit dicongkel udah ya mudah banget tinggal kita lap sisa-sisa olinya kemudian untuk sialnya kita gunakan yang original kita kasih lem bukan lem ini oli teman-teman kasih oli pelumasan dikit ya kemudian tinggal kita masukkan dulu tengahnya nih nah sampai masuk di bagian tengahnya supaya tidak melipat setelah itu tinggal kita tekan pinggir-pinggirnya pakai jempol pakai curug mau pakai obeng ataupun kunci juga bisa kalau kuat pakai jempol ya pakai jempol aja sampai rata ya usahakan rata teman-teman kemudian pasang sepinya lagi nah udah terpasang tinggal kita lap-lap kemudian kita tes hidupkan hidupkan kurang lebih satu menit untuk memastikan sial sudah tidak bocor Nah jadi kita harus memastikan ya bahwasannya setelah kita ganti sialnya kita hidupkan dan tidak ada rembesan ataupun tidak ada oli yang bocor Nah setelah itu untuk rumah lorannya kita ganti menggunakan produk NPP ini untuk bit FI ataupun kode K44 ya ataupun K16 sama aja ini tuh lihat ini yang lamanya udah kerucut seperti itu udah jebleh sedangkan yang baru lihat tuh masih tebal ya teman-teman untuk dudukan sledernya jadi kalau misalkan ini rumah loran enggak diganti tetap aja pasti ada suara kasar teman-teman karena longgar ya slider ke rumah lorannya longgar dan untuk lorannya masih menggunakan yang lama katanya masih bisa dipakai setahun enggak ya bisa lah bisa untuk lor yang original ini meskipun gepeng dikit nggak apa-apa masih bisa dipakai setahun dua tahun lah nggak apa-apa yang penting masih tetepnya enggak boleh ngebut-ngebut ya karena paling juga kilometer 40-60 nah slidernya ini kita ganti slidernya ya karena itu udah jebleh ya udah gomrang Nah kita harus ganti karena ini yang menyebabkan suara kletek-kletek tek 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 di akselerasi ataupun di langsam ya tuh ini masih ada sedikit kocak ya karena lorannya sudah gepeng sedikit tapi ini masih bisa dipakai dua tahun lah nggak apa-apa ya kemudian di bagian bos rumah lorannya kita kasih pelumasan sedikit saja jangan banyak-banyak supaya tidak lambereh kita bersihkan sisa-sisa oli dari curuk ataupun jempolnya kemudian kita masukkan lagi pasang ring slip ya yang nyempil ya ring nyempilnya itu K16 kita pasang panbel Mitsuboshi pasang kipas pasang gigi engkol kemudian dipasang ringnya ya ring kemudian murnya karena ini untuk pemakaian wanita jadi nggak perlu diotak atik tanpa akselerasi nggak perlu teman-teman yang penting asal jalan bensin pool jadi ada buat beli seblak gitu teman-teman ya jadi nggak perlu otak atik nih untuk kampas gandanya masih bagus ini kampas gandanya tinggal kita kasih pelumasan aja di bagian bearing-bearingnya nah jadi masih ada buat jajan seblak ya yang pentingnya bensin pool seperti itu teman-teman Nah kita pasangkan lagi yang penting masih tetesnya bisa bahagia lah ya Nah pasang mangkok pasang ring pasang mur menjadi buat teman-teman wanita ini yang lewat nih di beranda tolong disimak ya jangan sampai seperti ini jadi harus melakukan perawatan di bagian PPT-nya ini nih PPT-nya ini ya supaya awet jadi rumah lolar tadi nggak cepat rusak padahal itu gara-gara seledar nggak cepat diganti udah oblak terlalu lama jadinya seperti itu Nah untuk pakingnya ini meskipun sobek-sobek nggak apa-apa yang penting utuh semua ada semua tuh ya di situ ada kalau misalkan hilang salah satunya wajib diganti karena nanti di kotoran ataupun kesik tanah bisa masuk ke bagian CPT bakalan menyebabkan kotor teman-teman Nah kita pasang dulu ya satu baut kemudian kita tes hidupkan Nah sekarang sudah bagus ya tidak ada suara tek 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 kayak pertama kalinya cuman di saat langsam ini ada sedikit kelotok dikit karena lolernya peang karena mungkin dananya kurang ya jadi nanti aja lah yang penting masih bisa dipakai setahun ini buat setahun nanti diganti lolernya katanya ya nggak papa dan saya pun bisa memastikan bahwasannya ini loler masih bisa dipakai setahun jadi seperti itulah teman-teman tips informasinya mudah-mudahan